Intro Terima kasih MG Listener yang masih bersama kami di Morning Traffic MG Radio Network More Than Just News dan selamat bergabung buat anda yang baru saja bergabung Saat ini anda mendengarkan Morning Traffic Dan saat ini kita juga akan segera berdialog dengan salah satu penerima Online Scoreship Competition yang dilaksanakan bersama dengan medcom.id Diselenggarakan oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama medcom.id Dan MG Listener Biasiswa OSC S2 hadir untuk memberikan kemudahan putra-putri Indonesia Agar bisa melanjutkan pendidikan pasca sarjana dengan menggunakan Biasiswa di kampus-kampus terbaik Indonesia Biasiswa OSC S2 mempermudah putra-putri Indonesia meraih Biasiswa dengan metode online Dan pendaftaran dan tes tahap awal dilakukan melalui sistem online Biasiswa OSC S2 kini telah memasuki tahun ketiga Bekerjasama dengan 11 perguruan tinggi suasana ternama di Indonesia Yang berasal dari 5 kota yang berbeda yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya Dan menyediakan 80 Biasiswa S2 yang dapat diraih Tenaga pengajar, guru, dan juga umum Biasiswa OSC S2 diharapkan mampu menjadi daya dukung pendidikan pasca sarjana Dan memfasilitasi masyarakat Indonesia berprestasi untuk berkuliah dengan Biasiswa Sehingga terjadi peningkatan kualitas SDM Indonesia Dan mendorong pembangunan bangsa Indonesia melalui SDM yang berdaya unggul Dan MG Listener, hari ini kami mengundang salah satu dari 11 universitas Yang bekerjasama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama medkom.id Universitas Kristana, Duta Wacana, Yogyakarta atau UKDW Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1985 Sebagai pengembangan dari Sekolah Tinggi Teologia atau STT Duta Wacana STT Duta Wacana sendiri didirikan pada tahun 1962 MG Listener Penggabungan dari Akademi Teologia Yogyakarta dan Sekolah Teologia Balewiata Malang Pada tanggal 31 Oktober 1985 Didirikanlah Universitas Kristana Duta Wacana Yogyakarta Sebagai perluasan dari STT Duta Wacana UKDW Yogyakarta adalah komunitas pembelajar yang punya cita-cita Dan berjuang mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran seutuhnya Atau Who Person Education Hal ini sejalan dengan visi UKDW Yaitu menjadi Universitas Kristen Unggul Dan terpercaya yang melahirkan generasi profesional mandiri Bagi dunia pluralistik berdasarkan kasih Dan untuk mendiskusikannya saya sudah terhubung melalui telepon Kepala Admisi dan Promosi Universitas Kristana Duta Wacana atau UKDW Yogyakarta Mbak Veronika Tiara Dan di studio salah satu penerima OSJS 2 Pita Uli Selamat pagi semuanya Mbak Veronika dan juga Mbak Pita Sehat-sehat semua ya Halo selamat pagi Hai Mbak Pita Hai Mbak Tiara Ketemu lagi? Udah pernah ketemuan belum di Jogja? Udah 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 kopi darat ya Karena ini ternyata Mbak Pita ini sudah kuliah ya Sudah kuliah Sudah kuliah Dan menjadi salah satu peserta OSJS 2 di tahun 2021 2021 Dan sekarang sudah Semester 2 Semester 2 Mbak Veronika ini gimana nih? Halo Ya Sehat? Sehat, sehat panas-panas Jadi panas juga Oke Ini gimana nih perkembangan para peserta OSJS 2 nih Yang di tahun 2021 Nih salah satunya Pita Perkembangan belajarnya gimana nih sejauh ini? Oh yang pasti Mbak Pita enjoy banget kan ya Mbak ya Iya kan? Menyenangkan Dan memang OSJS 2 kita Kita buka Mbak Pita Keputusan OSJS 2 Magister Management Nanti Mbak Pita bisa cerita sendiri Tapi yang pasti kita juga sangat fleksibel ya Mas Jadi kita nyesuaikan juga nih Dengan mahasiswa kita Kan kesibukan OSJS 2 Biasanya banyaknya sudah bekerja Jadi nanti Untuk kuliahnya Teknisnya dan sebagainya Nanti ada bisa Kita ada on-site 2 minggu Dan on-site online 2 minggu Eh online-nya 2 minggu gitu Itu kita untuk kelas reguler Nanti kalau untuk kelas weekend Kita nanti sesuai dari Jumat-Sabtu gitu Oke Jadi benar-benar fleksibel ya Karena mengingat juga peserta S2 ini Tadi Mbak Fero mengatakan bahwa Ada dari karyawan juga Jadi bisa on-site dan Oh oke Saya jadi berminat Oke Karena saya pikir Kan ini kan di Jogja kan Oke Saya mau ambil jurusan di kampus UKDW Tapi Mikir-mikir juga Saya kan bekerja Tapi kalau misalkan sekarang udah Dulu lah pandemi itu masih on-site gitu Eh masih online gitu Online ya Tapi kan sekarang sudah mulai agak longgar Nah ini benar-benar bisa melakukan Dua ini ya Hybrid gitu ya Online dan Bisa doang Iya Jadi pekerjaan itu tidak menghalangi kita Untuk lanjut studi Ya nggak Mbak Pita? Benar-benar Oke Mbak Pita sendiri waktu itu Sampai sekarang sendiri masih bisa online dan hybrid gitu? Iya kebetulan atasan juga mendukung ya Mas Oke Itu yang paling penting Jadi waktu offline-nya saya Dua minggu ke Jogja Nah dan online-nya itu sih biasanya Kembali lagi tadi kata Mbak Tiara Benar fleksibel banget Jadi nego sama dosennya Pak kayaknya kelasnya malam aja Oh bisa Negosiable ya Aturable ya Bisa diatur Tapi ini berlaku Hybrid sistem hybrid ini berlaku untuk Satu dua mahasiswa Atau memang ini berlaku juga untuk semua UKDW Karena kalau kita di awal berbicara seperti ini Perkuliahan dilakukan secara hybrid Mungkin akan membuat mereka-mereka yang ingin S2 ini Nggak akan berpikir dua tiga kali untuk mengikuti online scholarship ini Karena mungkin faktor penghambatnya adalah Kalau saya pilih kuliah di luar kota Pasti penghambatnya adalah harus on-site seperti itu Jadi di awal pun juga sudah ditegaskan ini bisa fleksibel seperti itu Iya Jadi kita memang untuk S2 sendiri Ya bukan udah kayak anak S1 ya mas ya Jadi S2 ya nanti ada jadwal-jadwalnya Kita sistemnya blok gitu Dan yang pasti kita sama membantu mahasiswa Buat oke kalian nyesuaiin deh Tapi memang tidak terus Yaudah pak saya masuknya hari ini aja gitu Ya nggak bisa gitu juga Karena kan kita ada kelompok ya WN sama reguler gitu Nah itu nanti kita bisa atur Jadi benar-benar kata mbak Pita Kadang dosennya juga kita bisa negosiasi Aduh pak lagi rapat nih Mohon maaf ya saya mungkin Mungkin off-camp dulu gitu kan Itu boleh sering terjadi Iya ya seperti itu Jika tidak ada kendala soal hybrid ini Mungkin kita juga masih harus tahu juga Sebenarnya program studi apa saja sih Yang dibuka untuk beasiswa OSCS 2 tahun ini Terutama di kampus UKDW Iya untuk di UKDW sendiri Kita sudah ini sudah tahun keberapa ya Untuk OSCS 2 tahun ke-2 atau ke-3 gitu ya Kita buka Nah yang ada 3 program studi yang bisa dipilih Yang pertama magister manajemen Kemudian magister arsitektur Dan yang terakhir magister filsafat ilahian Jadi kita ada 3 Bisa dicoba buat teman-teman yang mau lanjut S2 Ada 3 pilihan program studi Dari 3 jurusan ini Magister ini Yang mana nih favorit mbak Fero? Kalau aku sebagai seorang marketing Pasti aku bilang semuanya favorit Dan tetap ya Memang benar kok Tapi memang dari 3-3 kita buka Ini peminatnya hampir banyak Sama banyaknya gitu Dan yang pasti kita akan sangat kesulitan Untuk memilih Karena kan dari UKDW sendiri Kita kasih slot 5 Untuk S2 Oke Di tahun 2021 Peserta berapa banyak yang apply Untuk OSC di UKDW? Berapa ratus gitu ya Saya agak lupa sih Biasanya nanti Mas Edwin tuh Yang biasanya ngasih data ke saya gitu Kan nanti datanya berapa Terus kita pilih Udah gak puluhan lagi ya? Ratusan ya? Gak, gak Iya ratusan Jadi kita agak-gak susah juga Tapi untungnya Karena ketolong dengan sistemnya Dari OSC sendiri Bahwa pertama nanti ada tes online Kemudian nanti dari pemberkasan juga Makin turun-turun-turun Sampai terakhir nanti wawancara dengan Apa namanya? Kaprodi ya Nanti baru deh Ini kenapa kemudian Kita memilih salah satu Magister Management untuk SDM ya Dari 3 jurusan ini Kenapa nih SDM-nya dipilih? Karena emang dari awal lulus S1 Pengen lanjut kuliah Terus Aturannya kenapa UKDW nih? Kenapa? Dari beberapa kamu sih Juga Ya dong Karena menurut aku akreditasinya oke Terus Udah Udah Ngelihat di Management Cara Belajarnya pun Yang paling Aplicable Buat aku yang kerja Jadi Ada kelas Online-nya Dan offline-nya Terus Aku melihat juga Minimal Ada persyaratannya Dan ini kayaknya oke deh Kalau aku apply UKDW Dan emang keinginan Minat aku tuh Di management magister Khususnya untuk Konsentrasi SDM Karena mungkin nanti Dari segi karir sih Pengennya ke arah SDM sih mas Oke Tapi semua itu Benar-benar applicable ya Apa yang diinginkan oleh kita Terhadap kampus UKDW Mbak Fero Sebenarnya Ada syarat khusus gak sih Bagi calon pendaftar OSCS 2 Yang tertarik dengan UKDW ini Syarat khususnya ya Yang pertama Pasti sudah lulus S1 Ya Jadi harus sudah lulus S1 Kemudian yang kedua Punya tekat dan kemauan ya Sama memang ini kan Sifatnya kan Kompetisi Jadi kita tidak melihat Dari latar belakang Misalkan Oh ini Kan ada juga Biasi Slam Karena kebutuhan Dan sebagainya Tapi kalau ini Dengan kompetisi Jadi memang harus Semangat di awal Dan serius ya Dan yang pasti harus Apa namanya Sudah konsisten nih Kalau memang mau ambil Dan besok Sudah diterima Ya harus jalanin gitu Oke Itu aja Oke tapi dari tiga Tiga jurusan ini Tadi kan Mbak Fero juga sempat Ya Kalau mau Saya sebagai marketing Saya maunya semuanya Lebih fungsi kan Iya Tapi Yang paling favorit itu Sempat Apa ya Kalau sekarang Di tahun Pita ini Ada lima kan Kuotanya kan Iya Iya lima Kalau yang tahun 2023 ini Akan diperbanyak mungkin Karena alokasi Dan peserta Yang ikut ini Ratusan Ayo Iya Kami tetap lima nih mas Tetap lima Karena yang S1 sendiri Sudah 20 kan Nggak mau terboda Untuk nambah ya Nanti dulu deh Lima dulu Jadi nanti memang S1 kita sudah kasih kuota 20 S2 nya kita kasih Lima Itu menurut kami Sudah cukup sih 25 total untuk beasiswa Bagi anak bangsa Oke Kegiatan apa saja Sebenarnya yang dapat dilakukan Mahasiswa S2 di UKDW ini Mbak Fero Mahasiswa S2 ya Kebetulan saya sama Mbak Pita ini Satu kelas ya Cuma Mbak Pita ambil yang Yang reguler Saya ambil yang weekend gitu Nah Kebetulan Saya sendiri ya Ini sebagai Apa namanya Mahasiswa juga Kita ngerasain Bener-bener di UKDW itu Fleksibel Dalam arti ketika Kita kuliah gitu Kita yang paling senang Adalah diskusi dengan dosen Jadi dosen-dosennya itu Senang banget berdiskusi Dan mau menerima Apa ya Masing-masing pendapat Dari mahasiswanya Itu yang paling penting Menurut aku Jadi Bukan dosen yang hanya Kalau biasanya ya Kalau dosen itu kan Biasanya didengarkan Iya Iya nggak sih mas Iya kan Biasanya dosen ngomong Terus didengerin gitu Nah kalau di UKDW sendiri Jadi untuk di S2 sendiri Dosen itu mau mendengarkan Itu poin plus buat kami Yang orang-orang ngeyel-ngeyel ini ya Yang paling enggak kan Karena kami juga sebagai praktisi Dalam arti Kita ini kerja gitu Punya pengalaman Nah itu dihargain disitu tuh Poin plus banget buat aku Terutama kalau sebagai mahasiswa Kemudian yang kedua Kita bisa Mengembangkan Apa ya Pesenangan kita sih Walaupun S2 mungkin terbatas Karena nggak ke S1 Nggak mungkin kita ikut UKM gitu kan Unit kegiatan mahasiswa Masih ngedance Dan sebagainya Karena kan pasti Waktunya udah Udah kemakan buat kerja Sama paling ngerjain tugas Nah tapi Aku bersyukur ya Temen-temen yang di angkatanku ini Angkatan 7 ini Kita bener-bener solid gitu Mbak Pita harusnya juga gitu ya Direguler ya Jadi kita bisa saling diskusi Terus bisa saling ngebantu Jadi tugas tuh ya Tugas tuh berat Karena orang kerja Sama kuliah tuh pasti berat banget Cuma jadi agak lebih enteng gitu Karena ada temen-temen yang Yang membersamai untuk Sama-sama Yaudah senasib kita Nggak sih lulus bareng gitu Jadi Asiknya disitu sih Yang pertama dosen Yang kedua juga Tonton mahasiswanya asik Dan kampus Memfasilitasi kita Ibaratnya kita di kampus Kita butuh Butuh layanan internet Tempat buat ngobrol dan diskusi Ada tempatnya Jadi asik gitu Gimana Mbak Pita? Kalau aku sih Yang dirasain di kampus sih Mungkin Beda sama S1-nya S2 itu bisa pakai Kelasnya sampai malam Oke Jadi kayak nitipin kunci ke Satpam Karena kan emang tuh Basnya beda banget sama S1 Yang Mbak Fero ya Jadi kayak Diskusi Nggak cukup di kelas aja Abis ini Aduh pulang kelas Mesti ada tugas lagi Jadi kita biasanya Nongkrongnya di kelas Sampai malam Nongkrongnya di kelas Mahasiswa S2 Nongkrongnya di kelas S1 di kantin mungkin Atau di perpus Mbak Fero Mbak Fero ini Mau dikonfirmasi lagi Sistem perkuliahan Bagi pemenang Biasiswa OSC S2 nanti Di tahun 2023 ini Apakah Tetap dilaksanakan Offline atau online Atau hybrid Sekali lagi Konfirmasi Sejauh ini Oke sejauh ini hybrid ya mas Tapi tetap kita akan Tawarkan dua kelas Yang pertama kelas reguler Senin sampai Jumat Itu dua minggu gitu ya Dua minggu tatap muka Kemudian dua minggu online Kemudian yang Weekend Akan kita buka Bila kuota minimal 5 Jadi kalau ada Peminatnya 5 orang Oke kelas Weekend kita buka Nah kalau weekend itu memang Jumat 1 Full dari pagi Jadi benar-benar Dihabiskan Oke itu jadwal kuliah sudah Terus kuotanya juga sudah Nah bagaimana sebenarnya Proses atau Biasiswa ini Mencakup biaya apa saja Yang ditanggung oleh UKDW Buat Peserta OSC S2 Untuk peserta OSC S2 Mungkin Mbak Kita bisa menambahkan ya Setelah saya adalah full Semua Nol rupiah Oke Oke Itu udah menjawab semua ya Saya pikir menjawabnya Itu bukan saja Tapi ternyata Sampai lulus Sampai lulus Sampai lulus Iya Jadi tertarik mas Besok lanjut apply Oke saya tunggu Tapi misalkan Ini targetnya adalah Dua tahun Kalau misalkan Ini contingency plan ya Kalau misalkan Mahasiswanya membandel Atau kemudian molor gitu kan Di atas dua tahun Itu gimana Bayar mandiri atau Iya Iya dong bayar mandiri Tapi kita memang berusaha Untuk mahasiswa kita Tepat waktu ya Kalau contoh Yang memang dua tahun Untuk normatifnya adalah Dua tahun untuk Magister ya Tapi untuk di MM sendiri Kami punya target Satu tahun lapan bulan Selesai Satu tahun lapan bulan Selesai Jadi Mbak Pita sendiri Sudah di awal-awal semester Sudah ditagi judul tesis ya Iya bener lagi Sudah Sudah ditagi Untuk meneliti apa Semester 2 Sudah metodologi penelitian Segala macam Semester 3 Sudah semina proposal Langsung Ngeri banget ya Target Harus target Penerima beasiswa Memang masih harus Kejar target Karena kan ya Mesti harus tahu diri juga kan Karena ini free gitu kan 0% loh biayanya Iya bener Tapi target Benar-benar bisa diselesaikan nih Dalam dua tahun Amin Bareng-bareng ya Mbak Baru ya Amin Kita besok koto bareng ya Sudah bareng Amin Mbak Pita Kita balik lagi ke awal ini Sebenarnya awal ketika Tadi sudah disitakan bahwa Ada alasan dibalik Pemilihan kampus UKDW Tapi pada saat proses-proses seleksinya Ada hal-hal yang bisa di Sharing gak Buat para calon peserta OSC S2 ini Mungkin yang aku alamin Akan beda dengan yang OSC sekarang ini Karena beberapa Awalnya itu Seleksi berkas dulu Ini kayaknya seleksi online dulu Untuk tahun ini Jadi kalau yang bisa aku sharing itu Kalau seleksi berkas memang perlu Dipersiapkan jauh-jauh hari Karena ada beberapa yang Agak PR banget Salah satunya SKCK Oke Karena kalau aku SKCK kan Mesti ke daerah asal Masing-masing nih Aku dari Pekanbaru Jadi Agak PR kan Jadi aku Minta orang rumah bantu Ada kakak aku kan Bisa diperpanjang Jadi untung ada ya Orang keluarga yang support juga Setelah itu Mesti Tes urin juga Mesti ke puskesmas Atau rumah sakit Pemerintah Dan itu kan agak Gak bisa Mendadak ya Jadi memang Perlu persiapan Jauh-jauh hari Sedangkan untuk tes online-nya Kalau bisa sih Ikut try out ya Ada try out dari OSC juga Disediakan Biar gak terlalu buta nih Sama soal-soal yang akan kita kerjaan Karena jujur kemarin Aku waktu tes Itu agak ngeblank gitu mas 5 menit Oke Karena soalnya Agak beda nih Agak beda Dan Kayak Sedangkan ini Waktunya dibatasin Dan semakin cepat Semakin tinggi skornya nantinya Jadi Gak ada sistem minus Kalau jawaban salah itu Gak ada minusnya Jadi Diusahakan jawab semua Kalau teman-teman yang nanti akan tes Diusahakan jawab semua Jangan ada yang dikosongin Tapi jangan lama Di satu soal itu aja Karena Ada sistem Penilaian yang semakin tinggi Kalau selesai lebih cepat Oke Jadi kalau bisa saya highlight sendiri Sebentar Terkait dengan pengurusan surat-surat ini Mungkin butuh waktu lebih lama Kemudian Kemudian dimungkinkan Untuk bisa try out dulu Nah ya benar Try out ini pun juga disenggarkan oleh OSA Oh ya iya ada Ada try outnya Biar gak Gak kaget deh Ibaratnya seperti itu Terus tips lainnya apa nih Biar kemudian Ya ini kan ada Yang ketiga kan Dan salah satu Terakhirnya Oke Kemudian wawancara gimana Nah wawancara Biasanya sama Kapurodi Ya mungkin Mungkin alasan kenapa Pengen di kampus ini Apa gimana komitmennya Gitu Pengen seputar-seputar Gimana soalnya sambil kerja juga kan Tapi Kalau bisa saya tahu Pita Aktifitas sehari-hari Bekerja Sambil Kuliah Oke Itu dialami oleh Banyak ribuan Bahkan jutaan Pekerja lainnya ya Yang ingin mengupgrade kompetensi ya Dan salah satunya Mbak Pita Dan juga difasilitasi oleh UKDW Oke Wawancara Kapurodi ini online atau Online 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 juga Iya Semuanya online OSJ Online scholarship Mbak Fero Bagaimana memastikan Bahwa peserta OSJ ini Benar-benar ingin Kuliah di UKDW Sementara wawancaranya online Bagaimana memastikan Tolak ukurnya apa aja Tolak ukurnya pasti dari Kemantapan ketika wawancara ya Para Kapurodi sudah paham lah Tentang hal itu Jadi mereka sudah tahu Dari suaranya Dari cara nada bicara Dan ngomongnya Bagi kadang Kalau kamu mantap Tidak masih lama Itu bisa jadi jajatan kami Yang pasti Pertama memang harus Apa Dari Intonasi juga Selatan kan Dari jawaban-jawaban Yang dijawab Sama si Pewancara itu Nanti kan juga Ketauan dari situ Dan yang pasti Nanti ada surat perjanjian ya Mbak Fitah ya Yang di update setiap semester Jadi ada Ternyata IPKnya tidak sesuai Dengan standar kampus Bagaimana konsekuensinya Masih dihadapin Memang perjanjiannya Apa isinya Salah satunya itu IPK Itu berapa Mbak Fero? IPK Biasanya sih minimal 3,5 ya 3,5 ya 3,5 ya 3,5 3,5 oke lah Mbak Fitah kemarin Oke oke Mbak Fero Mbak Fero Ini kan Biaya siswa ini kan 0 0 rupiah Yang dikeluarkan Yang disiapkan oleh UKDW Tapi sebenarnya Apa feedback Yang diharapkan Dari peserta OSC S2 ini Bagi Kampus UKDW sendiri Oke Yang pertama Bagi kampus UKDW sendiri Kita berharap ya Kita bisa Ya turut andil lah Untuk Paling nggak kita bisa Dalam hal pendidikan Terutama kan Kampus namanya kampus ya kan Sumbang sihnya apa sih Buat-buat Buat negara gitu Nah kita pengen sih Nanti lulusan dari S2-nya UKDW ini Juga bisa Bisa berguna Di luar Mengupgrade Kompetensi mereka Apa namanya Pendidikan mereka Jadi paling tidak kan Kalau berguna Nanti di tempat kerja Atau dimanapun dia berada Ya nama UKDW ini Tetap Tetap bisa Ada salah Jadi salah satu Oh ini yang support Kemarin gitu ya Yang pasti kita Pengennya lulusan kami Menjadi yang terbaik Dan berguna Buat dia sendiri sih Intinya sih Kita nggak Nggak berharap muluk-muluk Terus Setelah nanti lulus S2 Terus jadi Donator utama gitu Nggak Nggak ada kepikiran Gitu Jadi kita Tak tahu juga Setelah ini Nggak ada kontrak kok Jadi memang Teman-teman yang Terima beasiswa dari UKDW OSC S1 dan S2 Kami tidak kontrak mereka Untuk harus lulus Kerja di UKDW Atau harus bagaimana Tidak ada sama sekali Jadi selesai Sudah gitu Paling nggak komitmen di awal Sudah harus Benar-benar dipegang Mereka masih harus Selesai di 2 tahun Dan IPK Per semester juga Harus di atas 3,5 Dan tiap semester Harus diperbaharui Ibaratnya itu Surat perjanjian Seperti itu kan Iya Diambil terus Jadi nggak ringan-ringan banget Yang penting adalah Komitmen dan kesungguhan Bahwa ingin kuliah di UKDW Dan ingin selesai tepat waktu Seperti itu Mbak Fero Sedikit saja Boleh dong Kita dikasih lagi tips Bagi peserta beasiswa OSC Tadi dari Mbak Pita Nah sekarang dari pihak kampus nih Biasanya Yang sering gagal itu apa? Yang sering gagal itu Pertama berkasnya lengkap Itu penting banget Karena kenapa kadang Ada Setele gitu ya Sebenarnya Misalkan kurang ini Itu menjadi salah satu Karena kami berpikir bahwa Berkas itu salah satu Untuk keseriusan Calon penerima beasiswa Bener nggak? Jadi dari hal Dari hal kecil aja Misalkan berkas ini kurang lah Gimana besok? Sedangkan komitmen ke belakangnya Yang kami tuntut lebih besar Dari hanya sekedar Kelengkapan berkas Jadi menurut saya Itu berkas itu penting Kedua ya Persiapkan diri Untuk ikut tes Online-nya gitu ya Sebaik mungkin Semaksimal mungkin Karena nanti kami juga Akan ambil yang terbaik Namanya juga kompetisi Itu kemudiannya Sudah nanti wawancara Pokoknya harus percaya diri Silahkan kalian Calon penerima beasiswa ini Apa ya? Ibaratnya Mengrekomendasikan diri kalian Sebaik mungkin Kepara Kaprodi Jadi biar dipilih Itu juga Salah satu tips dari saya sih Jadi kalau kalian sudah Sudah punya Apa namanya Kira-kira keunggulan kalian apa Itu silahkan di jeberin semua Jadi poin Plus kalian buat Dipilih Karena kan Banyak-banyak seleksi ya Dari tadi berkas Kemudian tes Sama wawancara Mbak Pita ada Hal lain lagi Yang ingin disampaikan? Yang paling utama sih Restu orang tua ya Restu orang tua Dan juga restu kantor Iya betul Karena S2 S3 itu berat Betul Betul banget Dalam banget Jawabnya betul banget Oke terima kasih Kepala Adnesi dan Promosi Universitas Kristana Duta Wacana UKDW Yogyakarta Mbak Feroni Katiara Dan juga salah satu Penerima OSCS2 Pita Uli Atas waktunya Dalam program Morning Traffic Segera lulus Amin Amin Oke Sukses juga buat OSC yang tahun ketiga ini Untuk UKDW Semoga juga dapat Peserta-peserta yang luar biasa Sampai kemudian Bisa memberikan nama harum Dan nama baik UKDW Buat Indonesia juga Amin Oke sekali lagi Terima kasih Mbak Fero Selamat kembali beraktifitas Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih